Agung Firman Sampurna terpilih sebagai Ketua Umum PBSI periode 2020-2024. Agung terpilih secara aklamasi pada musyawarah nasional PBSI yang berlangsung 6 hingga 7 November di Serpong, Banten. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini mulus menduduki kursi PBSI 1 setelah pada munas tim penjaringan tidak meloloskan kandidat calon Ketua Umum lainnya Ari Wibowo yang tidak memiliki dukungan cukup. Agung menjelaskan akan segera membentuk kepengurusan dalam waktu 1 hingga 2 pekan ke depan. Kria 48 tahun ini akan dibantu tim, salah satunya diisi Ketua Peng Prof PBSI DKI Jakarta, Alex Tirta. Usai terpilih, Agung menjanjikan revolusi di tubuh PBSI, diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kria yang menjadi salah satu pembina Peng Prof PBSI Sumatera Selatan ini akan menggali potensi di aspek kemitraan dan sponsorship. Kita bicaranya win-win, jadi mereka bukan hanya sekadar charity ke sini, tetapi mereka yaitu tadi corporate branding. Ini merupakan sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk menjadikan event-event di PBSI ini sebagai bagian dari corporate brandingnya. Itu nanti dibentuk manajemen eksekutif. Dan daripada kemudian manajemen nyari, benar-benar profesional, manajemen eksekutif itu nanti dibentuk. Tidak boleh di situ ada Ketua Umum dan tidak boleh ada Sekretaris di sana, mereka di-hire secara profesional pula di situ. Selain program yang telah dipaparkan, Agung juga akan meneruskan beberapa program yang telah berjalan di era Ketua Umum Wiranto. Agung berharap di bawah kepemimpinannya, Supremasi Bulutangis Indonesia akan kembali. Angga Nuriski, Kemas Abdul Malik, Kompas TV Tangerang, Banten.